Terima kasih. 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 prenatal bisa disebabkan stres fisik maupun stres sekolah sosial. Stres prenatal hampir sering terjadi pada seluruh wanita hamil, terutama pada primi gravida. Stres disebabkan oleh faktor luar atau stresor eksternal maupun dari dalam diri atau stresor internal ibu hamil. Stres merupakan kondisi yang tidak nyaman, dysporic yang didefinisikan sebagai ketidakseimbangan ibu hamil untuk merasa mampu atau menolak terhadap berbagai perubahan dalam proses adaptasi hamilannya. Pendekatan psikososial kehamilan merupakan suatu pendekatan psikologi dan sosial terhadap wanita yang sedang berada dalam tahap kehamilan yang mengalami berbagai macam perubahan fisik maupun psikologis di mana perubahan-perubahan ini dapat dipengaruhi oleh interaksi wanita hamil dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Ibu hamil merupakan memerlukan hubungan psikososial dari orang di sekitarnya. Dikarenakan adanya perubahan psikologis baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan positif seperti munculnya sifat keibuan dan pemahaman yang lebih baik tentang peran ibu terhadap anak-anaknya. Perubahan negatif biasanya mengiringi ibu hamil diantaranya muncul konsep diri negatif seperti perempuan hamil merasa secara fisik tidak menarik lagi sehingga memiliki kekhawatiran ditinggal suaminya. Dukungan psikososial dapat menurunkan tingkat stres dan bahkan dapat menjaga kesehatan mental yang kesangkutan. Berbagai macam tipe dukungan psikososial yang telah diidentifikasi dan dikategorisasikan misalnya dukungan harga diri, dukungan informasi, dukungan yang diberikan secara nyata dan persahabatan sosial. Faktor yang berpengaruh terhadap kehamilan, faktor psikologis yang berpengaruh terhadap kehamilan yaitu berasal dari dalam tubuh, dari dalam diri ibu hamil atau internal berasal dari dalam diri ibu dapat berupa latar belakang kepribadian ibu dan penguruh perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Terdapat tiga hormon yang naik secara signifikan ketika hamil yaitu satu ekstrogen, hormon paling dominan yang diproduksi ovum. Rogestron, hormon yang memiliki tanggung jawab menyeimbangkan hormon ekstrogen diproduksi korpus luteum saat awal kehamilan dan placenta saat akhir kehamilan. Gonadotropin yang lebih dikenal dengan HCG yang diproduksi oleh placenta. Perubahnya level hormon tersebut mengubah neurotransmitter suatu saraf yang memberikan sinyal ke faktor luar diri ibu hamil atau eksternal. Berasal dari luar ibu dapat berupa pengalaman ibu, kecemasan dan gangguan emosi, dukungan keluarga, dan dukungan suami. Etiologi perubahan psikologi ibu hamil. Meningkatnya hormon progesteron, hormon progesteron mempengaruhi kondisi psikisnya, akan tetapi tidak selamanya berperubahan psikis. Melainkan kerentanan daya psikis seseorang atau lebih dikenal dengan kepribadian. Wanita hamil yang menerima atau sangat mengharapkan kehamilan akan lebih menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Berbeda dengan wanita hamil yang bersikap menolak kehamilan. Mereka menilai kehamilan sebagai hal yang memberatkan ataupun mengganggu estetika tubuhnya seperti besar karena perut yang menjadi membuncit, pinggul membesar, payudara membesar, capek dan letih. Tentu kondisi tersebut akan mempengaruhi kehidupan psikis ibu menjadi tidak stabil. Patofisiologi perubahan psikologi ibu hamil. Progesteron menyebabkan pembuluh darah melebar yang mengakibatkan tekanan darah rendah dan pusing. Ia juga dapat menyebabkan sistem pencernaan terganggu, menyebabkan resamuan, mempengaruhi emosi, dan meningkatkan suhu tubuh. Sedangkan estrogen mempengaruhi pembentukan protein, neurokimia, dan reseptor di setiap saraf. Setiap saraf pusat sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan psikologis pada ibu hamil. Demikian adalah pathway kehamilan. Selanjutnya, tanda dan gejala psikologi ibu hamil. Kehabisan ternaga atau kebanyakan gerak. Tidak bisa tidur walaupun mempunyai kesempatan. Menangis, tidak tertahan, dan terasa berlinang. Menyadari bahwa perasaan amat cepat berubah. Sangat judus atau peka terhadap bunyi dan sentuhan. Senantiasa berpikir negatif. Tanpa merasa tidak mampu. Tiba-tiba takut dan gugup. Tidak bisa memusatkan perhatian. Lebih sering lupa, rasa bingung, dan bersalah. Makan amat sedikit atau amat banyak. Asik dengan pikiran yang menghantui dan mengerikan. Kehilangan kepercayaan dan harga juri. Next. Tata laksanaan. Cara yang dapat menyeimbangkan kondisi psikologis dan sosial wanita hamil. Satu, informasi. Cari informasi seputar kehamilan, terutama mengenai perubahan yang terjadi dalam diri ibu, termasuk hal-hal yang perlu dihindari saat sedang mengandung agar janin setumbuh sehat. Dua, komunikasi dengan suami. Carakan perubahan yang terjadi selama hamil dengan suami sehingga ia juga tahu dan dapat memaklumi perubahan yang terjadi. Tiga, rajin memeriksakan kehamilan secara teratur. Empat, mengonsumsi makanan yang bergisi. Dipahami benar pengetahuan mengenai asupan makanan yang sehat bagi perkembangan janin. Lima, jaga penampilan. Perhatikan penampilan fisik dengan menjaga kebersihan dan berpakaian yang sesuai dengan kondisi badan yang sedang berbadan dua. Mendengarkan musik. Upayakan berbagai cara agar terhindar dari stres. Senam hamil. Bergabunglah dengan kelompok senam hamil sejak usia kandungan mengindak 5-6 bulan. Konsep asuhan keperawatan. Satu, pengkajian. Riwayat obstetri memberikan informasi yang penting mengenai kehamilan sebelumnya agar perawat dapat menentukan kemungkinan masalah pada kehamilan sekarang. Riwayat obstetri meliputi hal-hal di bawah ini yaitu Satu, gravida, para abortus, dan anak hidup atau GPAH. Dua, berat pada badan bayi waktu lahir dan usia gestasi. Tiga, pengalaman bersalin, jenis persalinan, tempat persalinan, dan penolong persalinan. Empat, jenis anestesi dan kesulitan persalinan. Lima, komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksi, dan perdarahan. Enam, komplikasi pada bayi. Tujuh, rencana menyusui bayi. B, riwayat kontrasepsi. C, riwayat penyakit dan operasi kondisi kronis atau menahun atau terus-menerus seperti DM, hipertensi, penyakit, ginjal, bisa berefek buruk pada kehamilan. Oleh karena itu, adanya penyakit infeksi, prosedur infeksi, dan terutama pada kesalinan sebelumnya harus didokumentasikan. D, riwayat kesehatan yang dikaji meliputi hal-hal sebagai berikut. Satu, usia ras dan fater belakang etnik. Hubungan kelompok, resiko tinggi untuk masalah genetis seperti anemia, siklesel, thalassemia. Dua, penyakit pada nisia, kanak-kanak, usia, kanak-kanak, dan imunisasi. Tiga, penyakit kronis, menahun, atau terus-menerus seperti asma dan jantung. Nomor empat, penyakit sebelumnya, prosedur operasi cedera pelvis dan pinggang. Nomor lima, infeksi sebelumnya seperti hepatitis, penyakit menular seksual, dan tuberkulosis. Kemudian, riwayat dan perawatan anemia, fungsi vesika urinaria, dan bowel. Jumlah konsumsi kafein setiap baris seperti kopi, teh coklat, dan minuman ringan. Merokok, kontak dengan hewan perliharaan seperti kucing dapat meningkatkan resiko terinfeksi. Toksoplasma, alergi, dan sensitif dengan obat. Pekerjaan yang berhubungan dengan resiko penyakit. Kemudian, untuk E, riwayat keluarga. Memberikan informasi tentang kesehatan keluarga termasuk penyakit kronis seperti DM dan jantung, infeksi seperti tuberkulosis dan hipotitis, serta riwayat kongenital yang perlu dikumpulkan. F, riwayat kesehatan pasangan. Untuk menentukan kemungkinan masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah genetik, penyakit kronis, dan infeksi, penggunaan obat-obatan seperti kopain dan alkohol akan berpengaruh pada kemampuan keluarga untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Rokok yang digunakan oleh ayah akan berpengaruh pada ibu dan janin, terutama resiko mengalami komplikasi. Kemudian, untuk pemeriksaan fiksik, yang pertama TTP, tekanan darah, nadi frekuensi, penapasan frekuensi, suhu, B, sistem kardiofaskuler, sistem muskuloskeletal, untuk postur mekanik tubuh, dan perubahan postur bisa terjadi selama kehamilan, yaitu tinggi dan berat badan, pengukuran pelvic, abdomen contours, kemudian D, sistem neurologi, pemeriksaan refleks tendon sebaiknya dilakukan karena hiperrefleksi menandakan adanya komplikasi kehamilan, E, sistem integumen, F, sistem endokrin, G, sistem gastrointestinal, yaitu mulut memberan mukosa berwarna merah mudan dan lembut, kursus stetoskop yang hangat untuk memeriksa bising usus lebih nyaman untuk ibu hamil bising usus. Sistem urinarius, protein-protein, glukosa, keton, bakteri, untuk sistem reproduksi ukuran peludara, organ reproduksi eksternal dan internal. Untuk strategi pelaksanaan, proses keperawatan, yang pertama kondisi klien, DS-nya klien mengatakan ini kehamilan pertama, klien mengatakan kehamilannya, kemudian klien mengatakan mual pada pagi hari. Untuk DO-nya klien tampak tenang, yang kedua diagnosa keperawatan, definisi pengetahuan, yang ketiga tunjuan tindakan, yaitu meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang keempat tindakan keperawatan, yang pertama fase orientasi, yaitu perkenalan. Contohnya selamat pagi, perkenalkan Bu, saya Juni dari Unima. Untuk evaluasi dan validasi, contohnya yang evaluasi, bagaimana keadaan Ibu-Bapak Ibu hari ini sehat? Untuk validasinya, apakah Ibu merasakan perubahan baik berupa sikap maupun fisik, atau ada keluhan pada kehamilan trimester satu ini? Kemudian untuk tujuan, contohnya baiklah Bu, tujuan dari diskusi ini adalah agar Ibu mengenali perubahan-perubahan pada kehamilan trimester satu ini. Kemudian untuk kontrak waktu, tempat dan persetujuan, contohnya baiklah Bu, kita akan melakukan diskusi sekitar 10-15 menit di tempat ini, apakah Ibu bersedia? Kemudian untuk fase kerjanya itu, contohnya baiklah kita mulai diskusi ya Bu, langsung saja. Sekarang kita akan membahas perubahan pada diri Ibu, yaitu perubahan risik, respon fisik, kognitif, dan afektif yang normal Ibu pada trimester satu ini. Beberapa respon fisik yang Ibu alami pada trimester satu, yaitu tidak menstruasi, mual dan mutah di pagi hari, sulit buang air besar dan kecil, sulit buang air besar, sering buang air kecil, payudara terasa penuh, nyeritekan, gatal pada putih, dan aeroloma menghitam. Kemudian lidah terasa pahit, reproduksi air roda meningkat, tidak menyukai bau makanan tertentu, cepat basah pada area kewanitaan, berat badan cenderung menurun. Kemudian respon kognitif yang normal Ibu alami pada kehamilan trimester satu, yang pertama, berusaha mencari informasi dari banyak sumber tentang kehamilan, kelahiran, dan janin. Mempersiapkan segala kebutuhan bayi, baik material maupun spiritual. Kemudian segera melakukan tes kehamilan, merasakan perasaan yang berubah dari waktu ke waktu, berhati-hati dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan, berusaha menenangkan diri bila ada mengalami perubahan perasaan, menjaga hubungan baik dengan ibu lain untuk mendapat dukungan. Kemudian untuk respon efektif pada kehamilan trimester satu, yang pertama itu, muncul perasaan yang beraduk antara bahagia dan sedih, sulit menerima kehamilan, sorotan, tambah catatan, berbagi kekutipan, merasa harap-harap cemas, takut keguguran, memikirkan perubahan tubuh janin, menolak hubungan suami istri, dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Kemudian untuk pasal terminasinya, evaluasi objektifnya, contohnya apakah ibu mengerti mengenai diskusi kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan, untuk contoh dari evaluasi objektif, coba ibu sebutkan beberapa yang ibu ingat dari diskusi kita tadi. Silakan atungkan tangan dan sebutkan namanya ibu. Rencana tindak lanjut, contohnya setelah kita diskusi tadi, jangan lupa diperhatikan perubahan-perubahan, adakah kehamilan, ya ibu, untuk kontrak yang akan datang, contohnya sekian dulu diskusi kita hari ini, minggu depan pada jam yang sama, kita akan kembali berdiskusi mengenai gizi ibu hamil, ya ibu, di ruangan ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai psikosoial kehamilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.